Intro Shalom guys, welcome to Master Planute Online Service So happy to be back again, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya, tapi kalau kalian gak baik-baik aja juga gak apa-apa Karena kita percaya kita punya Tuhan yang selalu ada di setiap musim hidup kita Gak berasa nih kita udah masuk bulan yang baru Karena di bulan yang baru Master Planute punya tema yang baru Tema kita bulan ini adalah No Worries yang diambil dari 1 Thessalonica 5 ayat 15-18 Kita akan bahas kalau kita sebagai anak Tuhan Yesus gak perlu khawatir karena kita punya Tuhan yang hebat Dan karena kita ada di minggu pertama jangan lupa untuk siapin anggur dan roti perjamuannya Karena kita akan ada perjamuan kudus yang dilayani oleh Bapak Gembala kita Pendeta Amos Hosea Ibedah kita hari ini akan dilayani oleh Pendeta Amos Hosea dan Tante Gina Hosea dengan tema Never Lose Hot Dan hari ini akan ada talk show jadi bakal seru banget nih guys Praise and Worship hari ini juga akan dilayani oleh Kak Yesua Abraham Jadi pokoknya bakal seru banget Jangan lupa ajak teman-teman kalian ya Nah sebelum kita mulai ibadah ada beberapa pengumuman Yang pertama EHF kita masih online via Zoom Link akan di share di grup WhatsApp Masterplan ya guys jangan lupa di cek Yang kedua persembahan dan persepuluhan bisa dikirim ke nomor rekening atau barcode yang tertera di layar kaca Yang ketiga ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Kak Refi Halim Dengan tema Never Stop Praying Karena doa mengubah segala sesuatu Amin teman-teman? Amin dong Oke segitu aja pengumuman aku hari ini Jangan lupa pakai masker kalau kemana-mana Dan stay safe ya guys Happy Sunday God bless you Selamat beribadah Aku perlu engkau Yesus Haus jiwaku menentikanmu Ku percaya kau penuh Aku percaya kau penuh Pengharapanku di dalammu Aku percaya kau penuh Aku perlu engkau Yesus Haus jiwaku menentikanmu Aku percaya kau penuh Pengharapanku di dalammu Oh Yesus hanya kau yang kuandakan Melebihi siapapun juga Yesus hanya kau yang ku percaya Di setiap waktu Tiada lain yang kuandakan Selamat beribadah Selamat beribadah Selamat beribadah Engkau Yesus Engkau Yesus Engkau Yesus Yesus Haus jiwaku menentikanmu Ku percaya Ku percaya kau penuh Pengharapanku Pengharapanku di dalammu Yesus 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 hanya kau yang kuandakan Di setiap Di setiap waktu Tiada lain yang kuandakan Selamat beribadah Selamat beribadah Selamat beribadah Oh Yesus Yesus hanya kau yang kuandakan Di setiap waktu Di setiap waktu Tiada lain yang kuandakan Selamat beribadah Selamat beribadah Yesus 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 Hanya kau semangat Hanya kau kuandakan Ku percaya Ku percaya Hanya padamu bersandar Yesus 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 Hanya kau yang kuandakan Melebihi Melebihi Siapapun Juga Yesus Yesus Hanya kau yang ku percaya Di setiap waktu Di setiap waktu Di setiap waktu Tiada lain yang kuandakan Yesus 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 Tiada lain yang kuandakan Tiada lain yang kuandakan Selain Selain kau Yesus 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 Oh Ku serahkan padamu Semua yang ku perlu Karena kau tahu Karena kau mampu Melakukan Yang tak bisa kulakukan Engkau yang bekerja Tuhan Tak ada yang mampu Menghentikan kau Untuk terusan Membuka jalan Menjawab setiap doaku Tuhan Terima kasih telah menonton Hanya kau itu Hanya kau telah Hanya kau yang ku perlu Hanya kau Tak ada yang tak mungkin Tak ada yang mustaib Bisa Engkau bersamaku Terima kasih telah menonton Perbuatanmu Perbuatanmu besar di hidupku Kau selalu Kau selalu memikirkan diriku Tak pernah sedetik pun Aku hilang dari Pikiranmu Tuhan Pikiranmu Pikiranmu selalu Memikirkan Tentangku Jadi pilihan yang tepat Mengandalkan dirimu Kau selalu memikirkan dirimu Pribadi yang mengisihiku Kau di tanganmu Kau di hatimu Kau selalu memikirkan dirimu 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 Di mutimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku percaya, ku percaya. Jajah Ku di tanganmu, ku di hatimu, selalu di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Oh, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah dilupakan. Oh, di pikiranmu, di rencanamu, kau tak pernah lepaskanku. Shalom guys, puji Tuhan. Kita masuk ke bulan Juli di minggu pertama ini. Saya meyakini Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin saat ini kadang kita kurang baik. Katanya orang yang berkata Jakarta itu kurang baik-baik. Atau Indonesia kurang baik-baik saja. Tapi dalam Tuhan kita percaya, Tuhan selalu baik buat setiap kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan buat kita bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang mendatangkan dami Jakarta. Mari kita persiapkan hati kita untuk menemukan perjaman kudus. Perjaman kudus mengingatkan kita semua bahwa Tuhan mengasih kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan kita kelepasan, Tuhan memberikan kita keselamatan. Kalau kita bicara tentang sakramen perjaman kudus, itu bicara tentang janji kita kepada Tuhan. Untuk tetap setia kepada Tuhan sampai untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk mengersiapkan hati kita dalam perjaman kudus pada saat ini. Mari kita berdoa Bapak Surgawi kami bersyukur. Karena firmanmu berkata, karena begitu besar kasih alakan dunia ini. Sehingga engkau telah mengharuniakan kepada kami, Yesus Kristus anakmu yang tunggal. Supaya setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus kami tidak binasa. Menangkan kami boleh hidup yang kekal. Bapak engkau menolong kami, supaya hati kami sungguh-sungguh mengasih engkau Tuhan. Hati kami siap untuk menerima perjaman kudus dalam ibadah pada saat ini. Tuhan, sucikan, kuduskan, bubukan anugerah, turunkan anugerah. Untuk roti dan anugerah perjaman kudus yang telah kami persiapkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjaman kudus. Dalam ibadah pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Puji Tuhan. Mari, saudara-saudara, orang-orang muda kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan saudara itu yang menjawab syukur atasnya. Ia mencah-mecahkannya dan berkata. Inilah itu buku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah, saudara, oleh tubuh Kristus yang dikayu salib terpecah-pecah. Kita mendapatkan pengampunan dosa. Yang percaya, mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari, saudara-saudara, orang-orang muda, kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Dibikin juga iman dari cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjalanan baru yang dimetrakan oleh daraku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sudara percaya, oleh darah Yesus kita mengalami penyucian. Oleh darah Yesus hati kita disucikan sehingga kita bisa masuk dalam tempat makurusnya Tuhan. Sudara yang percaya, mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama, kita bersyukur. Kita berkata puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita berkata haleluya, terima kasih Bapak. Untuk kasih yang terbesar, untuk karya yang terbesar, untuk mujizat terbesar yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh tubuh dan darah Yesus kami disucikan, kami disembuhkan, kami dimerdekakan. Dan kami miliki damai sejahtera yang dari Tuhan. Biarlah Bapak kami sebagai orang-orang muda setelah menerima keselamatan yang kekal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, kudus berkenaan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami sejati. Biarlah setiap kami menjadi orang-orang muda yang hidup menghasilkan buah. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, dan penguasaan diri. Itu nyata buat setiap kami. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Tuhan, kekantuk selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan percaya, yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Jumpa kembali ya. Kita dengan anak-anak youth MP. Iya. Kita terakhir bulan Februari kalau nggak salah, Dad. Februari tahun? 2020. 2020. Sebelum pandemik ya? Iya, sebelum pandemik. Nih sebelumnya ada foto-fotonya nih. Gio udah simpen. Nih kita lihat nih, Dad. Ini lagi acara apa waktu itu ya? Valentine. Oh, Valentine. Valentine. Jadi kita tuh terakhir isi dan kalau nggak salah Maret udah mulai kita nggak pernah lagi bergereja ya. Ibadah di gereja. Betul-betul. Betul-betul. Berarti udah setahun lebih ya? Setahun lebih. Dan hanya sekali-sekali lihat beberapa anak-anak muda yang recording di lantai 4, Dad. Kalau tiap hari minggu. Nah, jadi kita sekarang menjumpai walaupun secara online tetap semangat. Semangat, tetap semangat. Semangat, semangat, semangat. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita memulai sharing kita pada hari ini. Apa temanya nih, Mam? Tema besar di gereja kita adalah No Worries. Tapi untuk MP di minggu pertama adalah Never Lose Hope. Never Lose Hope. Iya, Never Lose Hope. Artinya? Jauh dekat 5.000 rupiah gitu kalau nggak salah ya. Oke, kita mulai ibadah ini. Sebelumnya kita mari satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Khususnya buat anak-anak muda. Kami mengucap syukur. Walaupun kami belum bisa kembali ibadah secara on-site. Tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir dimanapun kami berada saat ini. Dan saat ini, Tuhan, biarlah kami mau duduk diam di bawah kakimu, Tuhan. Biarlah kami mau belajar untuk mengerti kehendak-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus mau berjalan sesuai dengan terang firman-Mu. Sehingga kami, anak-anak muda, boleh menjadi terang. Bahkan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Pakai kami berdua, Tuhan, untuk menjadi saluran berkat. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, amin. Uji Tuhan, jadi kita bicara tentang never lose hope. Ini bicara tentang bagaimana kita menjadi orang-orang percaya yang tidak kehilangan pengharapan. Kenapa kita tidak boleh kehilangan pengharapan? Karena katanya hidup tanpa harapan adalah mati. Ada yang mengatakan bahwa manusia bisa hidup 40 hari katanya. Tanpa makan, tanpa air bisa bertahan hidup 3 hari. Tanpa bernafas bisa bertahan 4 menit. Tapi manusia tanpa harapan hanya bisa bertahan. Tidak lebih dari 1 detik. Jadi sangat penting sekali kalau kita punya pengharapan ya, Dete. Betul. Ini ada kisah anak muda ya. Anak muda. Ada anak muda. Kemurai 18 tahun ya. Namanya Aldi Novel Adilang. Waktu itu ya. Dia berusia 14 tahun. Jadi terapung di tengah laut selama kurang lebih berapa hari cuma. 49 hari. 49 hari. Ini orang dari Minahasa ya. Dari Minahasa utara kalau tidak salah. Jadi Novel Adilang ini dia bekerja kayak di sebuah rakit gitu ya. Rakit menangkapan ikan. Tapi rupanya rakitnya yang biasa terikat ya dengan pantai gitu ya. Lepas. Karena rakitnya lepas. Akhirnya dia teromak ambing. Coba lihat ini gambarnya ya. Jadi lihat itu terapung di tengah laut selama kurang lebih 49 hari. Dan ceritanya adalah setelah dia teromak ambing di tengah laut. Akhirnya ditemukan oleh sebuah kapal. Ini kapal yang berbendera Panama. Karena ini kapal mau menuju ke Jepang ya. Jadi dia dibawa dulu ke Jepang ya. Gitu. Nah ini yang luar biasa adalah dari Jepang baru diperlangsung lagi ke Indonesia. Ke Jakarta. Jakarta baru ke balik lagi ke Solusi Utara ya. Ke Minahasa. Nah apa yang membuat dia bisa bertahan? Ini yang menarik nih. Yang membuat dia bisa bertahan tuh karena. Jadi lihat dulu nih. Ini mesti kasih lihat gambarnya dulu nih ya. Perjalanannya dia. Jadi dia kurang lebih berapa mil tuh. Kurang lebih 1600 mil laut. Jadi dia sampai masuk wilayah Amerika. Jadi dia masuk wilayah Amerika tanpa paspor gitu ya. Nah apa yang membuat dia bisa bertahan? Ini dia. Jadi karena di rakitnya itu ada generator, tabung gas, lampu, radio. Makanan pasti masih ada juga ya. Makanan masih ada ya. Ada beras ya. Ada rempah-rempah. Ada peralatan dapur. Dan ini dia yang penting. Ya. Alkitab. Itu menjadi sarana yang membuat dia bisa bertahan. Itu suruh kurang lebih amputusunan hari. Jadi apa yang dilakukan dari Al-Dilang ini. Jadi dia tiap hari itu baca Alkitab. Padahal dia pernah berpikir untuk bunuh diri aja. Ya. Karena rasanya di tengah laut gitu. Terombang ambing. Tidak bisa bayangin deh malam-malam. Tengah malam ya kan. Sendiri lagi kan. Betul. Ya. Sungguh-sungguh mengerikan. Tapi dia tiap hari katanya baca Alkitab. Nyanyi lagu rohani. Jadi dia ibadah sendiri. Jadi dia ibadah MP sendiri tuh. Dia nyanyi sendiri. Min pujian sendiri. Jadi kalian gak boleh patah semangat. Ya gitu ya. Nah. Nih kalau udah gak ada harapan. Lihat nih. Dia sempat juga mau bunuh diri ya. Betul. Tapi karena firman Tuhan. Dia mau baca firman Tuhan. Dia mau bersekutu. Nyanyi lagu rohani. Ya. Puji Tuhan. Dia boleh tetap survive ya. Luar biasa. Sekarang dia udah umur 21 kurang lebih ya. Betul. Puji Tuhan. Wah ini kisah yang luar biasa. Ini namanya pengharapan. Ya. Gitu. Apa sih artinya pengharapan? Hope. Ya. Hope itu ada yang mengatakan. Expect with confidence. Ya. Ada yang berkata. Believing things can change. Dalam bahasa Yunani. Kata Yunani dipakai adalah elpis. Itu menginginkan menantikan perubahan yang lebih baik. Jadi kalau orang yang punya pengharapan. Melihat masa depannya kayak gimana tuh mam. Walaupun belum kelihatan. Madesu atau madece. Pasti madece. Madece. Walaupun belum kelihatan. Tapi itulah pengharapan ya. Pasti ada hubungan dengan iman tuh pasti ya. Jadi sekarang saya tahu pasti nih anak-anak muda sekarang nih pasti udah bete nih. Betul. Kalau masa-masa sekarang bayangin. Yang tadinya pikir cuma berapa bulan ya kan. Tau-taunya udah satu. Kayak saya dulu berpikir cuma dua minggu. Nah tuh. Pikir dua minggu selesai udah. Nyata setahun lebih kita masih begini. Ya kita pun juga kalau mau kesaksian ya Det ya. Nanti di belakang juga dilihat gimana orang tua atau anak-anak yang lebih stress nih. Kalau menghadapi pandemik ya. Tapi kalau kita boleh sedikit share sedikit ya Det ya. Gimana masa pandemi ini yang benar-benar kita benar-benar zero deh. Mengenai Youtube segala macem nih. Ya puji Tuhan anak-anak muda MP membantu. Jadi anak MP yang jadi tulang punggung nih. Ya thank you juga Randy yang menolong kita juga melalui teman-teman ya. Nicul, Giyu, Nathalie, Nick, Kisya. Semua yang membantu kita nih. Kalau kita gak punya pengharapan Det. Betul. Wah kita udah mundur teratur udah deh. Kita udah deh. Kita numpang bergereja atau beribadah di gereja lain deh. Ya kan Det. Betul. Ya jadi tetap semangat. Itu yang namanya kita punya pengharapan. Ya. Things can change ya. Perubahan pasti terjadi dan lebih baik. Jadi melihat masa depan hidup kita harus dengan madece. Masa depan cerah. Bukan madesu. Masa depan suram. Ada orang yang namanya Desmond Tutu. Uskup Desmond Tutu ini pemenang hadir Nobel. Karena dia yang membawa perubahan luar biasa di Afrika Selatan. Dulu ada sebuah paham yang disebut paham apartheid. Yang membuat orang-orang Afrika Selatan berkelit hitam itu seperti kayak dijajah sama orang kulit putih. Tapi pejuangnya namanya Uskup Desmond Tutu. Dia seorang pendeta dari gereja Anglikan. Tapi dia punya kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan begini. Hope is being able to see that there is light despite. Despite all of the darkness. Jadi walaupun yang dilihat itu kelihatannya adalah hal-hal yang gelap. Gelapan. Tapi orang yang punya pengharapan dia melihat ada yang namanya cahaya. Ada yang namanya terang. Itu yang namanya pengharapan. Wah luar biasa. Luar biasa. Ini kalimat yang harus kita. Ada lagi yang berkata hope itu apa tuh? Ya hope. Coba lihat. Ada singkatannya. Ada yang berkata hope itu. Ya coba lihat singkatannya. Hold on pain ends. Hold on itu artinya apa? Bertahan. Ya gitu. Tidak menyerah. Tetap berpegang. Hold on. Ya pain penderitaan. End apa? Berakhir. Jadi pengharapan atau hold on pain ends. Jadi orang yang punya pegangan. Orang yang tetap berpegang teguh. Orang yang punya keyakinan. Dia akan melewati yang namanya penderitaan. Luar biasa. Ini kalimatnya. Saya keringat kisah itu ada 10 ekor tikus yang dibuat percobaan. 5 ekor tikus yang pertama dimasukkan dalam sebuah ember yang berisi air. Sehingga tikus-tikusnya harus berjuang. Supaya berjuang berenang. Supaya jangan mati tenggelam. Tapi eksperimen yang pertama. 5 ekor tikus itu ditaruh dalam ember. Ditutup atasnya rapat sekali. Jadi tidak ada cahaya ataupun sinar. Tidak ada sinar sama sekali. Dan apa yang terjadi? Berapa menit kemudian 5-5-nya mati itu tikus. 5-5-nya mati. Nah eksperimen yang kedua. Dimasukkan dalam ember yang sama. Yang berisi air. Yang 5 ekor tikus itu tetap harus berjuang. Ditutup atasnya tapi dikasih titik-titik cahaya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 5 ekor tikus itu tetap hidup semua. Nah nyata makhluk hidup seperti itu. Jadi kalau saudara berkata seperti anak Jakarta jaman dulu. Sekarang ngomong awah gelap. Glep. Ada yang nanya gimana keluarga lu? Gimana orang tua lu? Gimana sekolah lu? Gimana kerjaan lu? Banyak yang berkata awah gelap. Nah itu adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Anak-anak budak yang tidak punya pengharapan. Tapi kalau kita berkata gimana mam? Ya enggak. Gimana keluarga lu? Gimana orang tua lu? Ya. Kita berkatanya gimana? Ya. Masih ada pengharapan. Luar biasa. Luar biasa. Ya kata-katakan, perkatakan kata-kata yang positif. Ya walaupun belum terjadi. Misalnya ada yang terbaring di rumah sakit sekarang. Gimana keadaannya? Bentar lagi saya pasti sembuh. Bentar lagi saya akan keluar dari rumah sakit. Gitu kan? Sebetul. Yang lagi nganggur, belum dapat pekerjaan juga begitu ngomongnya ya. Jangan ngomong ya udahlah. Sekarang lagi susah. Ya gue di rumah aja dah. Ya pakai gopean dua biji cabut-jenggot terus ya. Jangan gitu ya. Oh ya sekarang anak muda banyak yang jenggotan ya. Ya gitu ya. Itu buat cabut-cabut jenggot gitu ya. Oke. Nah sekarang bagaimana nih? Kita tidak kehilangan pengharapan dalam situasi keadaan yang sulit ya. Nah mari kita baca. Baca dalam rumah 15 ayat 13. Rumah 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi yang pertama, kira-kira apa nih mam? Supaya kita tetap punya pengharapan dalam keadaannya. Harus punya iman. Punya iman. Ya. Betul. Terima kasih. Bahasa Inggrisnya jelas tuh. I pray that God who gives hope will bless you with complete happiness happiness and peace because of your faith. Gitu. Ini ada rumus ya mamnya. A ditambah B sama dengan C. Nah. A itu activating event kejadian dalam hidup persiwa dalam hidup. B adalah B adalah belief yang dalam hidup. C adalah consequence atau hasil, dampak, konsekuensi dalam hidup. Jadi apapun yang terjadi itu A. A itu bisa penyakit ya mamnya. Bisa. Bisa masalah sama temen. Gak bisa bayar uang kuliah. Ya kalau A itu bisa diputusin pacar gak tuh? Bisa. Oh bisa. Bisa ya. Apa aja bisa itu A. Ya A kepleset gitu. Kepleset. Kepleset ngejar busu A. Itu bisa ya. Ada yang kadang-kadang. Pokoknya tidak bisa kita duga lah kadang-kadang. Ada kejadian yang kelihatannya kecil tapi keselnya itu seharian gitu. Bisa seminggu lagi ya. Kuliah online juga ngeselin kan. Kalau cuman sebulan dua bulan sih semangat. Kalau satu setengah tahun. Siapa yang nyangka ya kuliah online ya. Nah kebayang tuh dulu kita ngeliat anak-anak ya. Sudara anak muda ya. MP banyak yang kuliah. Bahkan kerja online ya. Sama kayak saya juga ya. Siapa yang nyangka. Masih kot berdepan kamera ya. Sampai tiga kamera yang biasa kita pakai bertobat juga ya. Sampai di baptis gitu ya. Nah jadi tergantung dari belief. Iman kita yang membuat kita punya pengharapan dalam situasi yang sulit. Nah gimana mam kita bisa punya imam. Gimana kita bisa memiliki iman dalam keadaan yang sulit seperti ini ya. Kita baca sama-sama ya. Di rumah 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Betul. Nah referen Billy Graham ini penginjil yang Tuhan pakai luar biasa. Ini hamba Tuhan yang berkotbak kepada kurang lebih 1,2 sampai 2 miliar orang katanya. Ini pendeta yang paling mempengaruhi buat Amerika Sikat. Dia mengatakan saya kira tidak seorang pun yang dapat hidup tanpa pengharapan. Sebagaimana oksigen bagi paru-paru. Harapan merupakan alat bertahan hidup di dunia ini dan akitab dipenuhi dengan pengharapan. Jadi gimana mam? Supaya kita memiliki pengharapan dalam hidup apa saja yang harus kita lakukan? Baca firman Tuhan tiap hari. Ada lagu ini? Lagu Sekolah Minggu. Saya enggak tahu deh. Oh enggak tahu ya. Orang tahu saya lagu-lagu itu saya taunya lagu-lagu Hilsang. Oh gitu ya. Terus baca buku-buku rohani ya. Terus kalau buka channel Youtube. Nah anak-anak muda sekarang kan senangnya membaca buka-buka Youtube. Jadi disitu kan banyak buji-bujian. Banyak juga kesaksian anak-anak muda. yang luar biasa. Itu juga bisa dilihat kan. Jadi harus ya mendapatkan makanan rohani itu istilahnya. Kan tadi dibilang iman timbul dari pendengaran. Ya pendengaran firman Kristus. Ya kan jadi bukannya enggak boleh lihat-lihat yang lain. Lihat film Netflix atau apa tuh. Disney apa tuh. Ya tapi jangan film horor. Nah itu dia. Banyak anak-anak muda jaman sekarang nonton film horor. Nanti tidurnya iya padahal dia. Teriak lagi. Tampangnya maco ya. Mantan copet maksudnya gitu ya. Tapi pas lewatin tempat gelap uh ketakutan gitu ya. Langsung doa safaat. Dia padahal enggak ada apa-apa. Itu karena kebanyakan dipengaruhi oleh film horor ya. Yang terlalu banyak yang nonton. Drakor. Jadi bergunakan medsos yang ada nih sekarang nih. HP ataupun laptop. Ya kan Dad. Sekarang kan enggak lepas lah anak muda dengan kayak begini-begini. Tapi juga boleh diisi sering-sering diisi oleh sesuatu yang positif. Antara lain firman Tuhan atau enggak puji-pujian. Biasanya itu dipuji-pujian. Itu juga ada kata-kata dari firman Tuhan. Iya. Jadi yang seneng musik biasanya cukup. Misalnya kalau suaranya pas-pasan ya. Enggak usah nyanyi deh. Nyanyi dalam hati aja. Pasang lagu-lagu rohani. Ya kan. Nyanyikan. Apalagi kalau main gitar. Bisa main gitar. Mainlah. Ada banyak masalah. Lagi sakit. Ya. Kalau ada saudara kita yang lagi isoman. Ya enggak. Pasang lagu-lagu rohani. Itu pasti. Pasti deh. Saya percaya pasti itu menguatkan iman kita. Ya Dan Dad. Karena masalah zaman sekarang tuh banyak yang namanya hoax tuh. Jadi menurut sebuah penelitian orang tuh seringkali dalam situasi yang sulit dapat hoax. mentalnya jadi tambah terpuruk. Gitu ya. Ini seringkali jadi masalah. Jadi problem yang seringkali terjadi ketika orang menggunakan mesos dengan salas. Gitu ya. Saya suka kasih-kasih-kasihan ya. Tentang hujicik. Wah ini anak muda yang dulunya berpikir membunuh diri. Karena dia lahir tanpa tangan tanpa kaki. Jadi saya seringkali memberikan kesaksian ini ya. Dari imbar gereja. Usian 6-10 tahun dia berpikir membunuh diri. Tapi di usia 15 tahun dia baca ayat dari Yohanes 9 ayat 3. Langsung dia berkata saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Allah. Wah luar biasa ya. Sekarang nih hujicik dikenal sebagai salah satu pembicara motivator terbaik di dunia. Ya. Paling lu berpikir membunuh diri. Berpikir dia punya gak punya pengharapan. Nah ini penting banget. Ya. Penting banget. Gitu ya. Jadi kita kasih PR ya. Buat anak-anak. Yudh MP. Apa mau PR-nya? Dia harus baca Alkitab sampai selesai. Pulang-ulang pulak-pulak-pulak-pulak-pulak-pulak. Iya. Pokoknya gak usah tiap hari 20. Misalnya tiap hari dalam arti berapa jam gak usah. Tapi tetap berikan waktu kalian. Harus punya disiplin. Disiplin. Rohani. Ya kan. Karena manusia rohani kita kalau gak dikasih makan aduh dalam keadaan kayak begini udah pasti imannya gak akan bertumbuh kan Dad. Nah waktu yang paling baik untuk baca firman untuk saat teduh untuk doa. Ya waktu yang paling baik menurut survei sebenarnya adalah pada waktu pagi-pagi bener biasanya makanya banyak orang ambil doa di pagi hari di subuh Tuhan Yesus aja pagi hari pagi hari tapi kadang-kadang juga ada sih Dad yang pagi-pagi udah kepepet bangunnya berk-berk-berk gitu ya kurang bisa memanis waktu peranggap pagi-pagi pulang beteng-beteng penghasilan badan begel-begel jadi sebenarnya itu yang paling bagus ya kalau pagi tapi kalau pun misalnya kalian agak-agak kerepotan untuk pagi-pagi hari yang penting ada waktu dimana kalian tuh nah sebelum tidur 30 menit sebelum tidur nah itu bagus ya sebelum tidur ya kan itu paling bagus juga saat kita tenang mau istirahat gitu itu yang paling bagus itu yang pertama ya jadi iman dalam pengharapan yang kedua yang kedua baca lagi ayat yang sama nih Roma 15 ayat 13 yang kedua kuasa roh kudus dalam pengharapan Roma 15 ayat 13 semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan pengharapan itu didapat karena ya kekuatan roh kudus ya nah kata-kata kekuatan disini bukan kekuatan fisik ini kekuatan super natural di roh kudus kata Yunani dipakai dunamis mungkin pernah dengar istilah dinamit dinamik itu istilah dinamis orang yang dinamis sedikit berkumis jadi istilah ini itu artinya sebuah kekuatan yang sifatnya super natural bukan kekuatan manusia biasa mungkin pernah dengar kisah ada orang yang namanya Pak Dwi Krismawan seorang pilot mantan pilot calon pilot jadi dia sekolah dicuruk sekolah pilot sekolah pilot yang terkenal di Indonesia itu dicuruk jadi waktu dia masih berlatih bersama dengan coachnya bersama pelatihnya nabrak gunung gede dan dia terbakar habis coba lihat gambarnya tapi apa yang terjadi dengan kehidupan dari pilot sama Pak Dwi Krismawan pelatihnya sama Pak Dwi ini dia tetap percaya bahkan Pak Dwi itu menikah istinya seorang hamba Tuhan dan dia bekerja walaupun gak bisa jadi pilot tapi dia terus menjalani kehidupan orang bilang dia tetap move on dia tidak marah sama Tuhan dia tidak protes sama Tuhan dia tidak mengatakan yaudahlah memang hidupku nasibnya begini yang tidak tapi dia percaya dia dapat kekuatan dari roh kudus roh kudus yang memberikan dia pasti kekuatan yang luar biasa jadi ada bagiannya bagian Tuhan yang mengerjakan tapi juga ada bagian kita sendiri kenapa ini kita memerlukan kuasa roh kudus karena katanya survei satu orang itu bunuh diri setiap 40 detik wow ini survei di mana ini survei yang dihasilkan dari WHO Badan Kesehatan Dunia khusus Direktur Kesehatan Mentalnya dulu pernah mengatakan ini dosen dari Harvard sebenarnya dosen Harvard ini mengatakan bahwa ada satu kasus bunuh diri setiap 40 detik bunuh diri itu membunuhi banyak orang daripada konflik perang dan bencana alam jadi bunuh diri itu lebih banyak membunuh daripada pandemi COVID-19 katanya karena stress itu pasti ya nah coba lihat nih kenapa orang terbunuh diri jadi hati-hati dengan tekanan kehidupan pada masa kini itu karena ada yang namanya kelahan mental ya masih inggrisnya itu burn out ya hidupnya udah 4L toilet suloyo lung lay habis itu tawar hati tawar hati udah gak semangat bangun pagi kayaknya udah gak bergairah gitu ya aduh udah pagi lagi aduh udah hari minggu nih ya kan malah lemes bukannya semangat ya habis itu jadi stress nah stress itu masuk ke depresi nah depresi itu rentan dengan bunuh diri ya saya salah satu penggemari Robin Williams karena dia kalau ya apa memenangin film tuh filmnya tuh selalu bagus-bagus ya gak wah saya gak tau tuh berapa film yang saya gak tau berkarakter ya punya karakter yang luar biasa dan lucu lucu banget pokoknya asik banget ya tapi saya kaget ya berapa tahun yang lalu 2000 berapa 2014 ya bunuh diri dia bunuh diri cuma gara-gara katanya dia kesel sama satu film yang sebenarnya dia membintangnya dihentikan penayangannya dibayangkan ini kan bintang film kelas dunia ya tapi karena dia tawar hati dia mencoba pakai kekuatannya sendiri mengatasi masalah hidupnya dia ngatahan susah ya gitu ini survei 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 mengatakan wah ngeri nih ini hasil penelitian banyak anak-anak muda yang ternyata juga rentan dengan bunuh diri contohnya ya ada mahasiswa gantung diri gara-gara skripsinya gak harus lulus gara-gara ditolak terus sama dosen nah gitu siapa sih diantara kita yang kalau bikin skripsi langsung diterima sama dosen saya gini-gini juga dosen nih suka nolak-nolakin mahasiswa ini tapi saya tolak saya tumpang tangan tapi kalau masih gak ngerti juga tumpang kaki justru itu seninya tuh serunya ya kan bolak-balik dulu gimana waktu bikin skripsi saya juga kuliahnya di Serpong dosennya ada di Jakarta di Guningan jaman dulu gak ada HP gimana coba janjiannya dulu yaudah dateng aja ke kantornya eh gak ada pulang lagi ngeri ya iya jaman dulu sekarang lebih muda ya tapi nyata banyak orang-orang muda mahasiswa di Bandung disurvey ngeri nih 20% mahasiswa di Bandung berpikir serius untuk apa bunuh diri waduh tapi anak-anak MP itu semua gak ada lah anak MP semangat semuanya alam Yesus semangat itu menandakan survei-survey ini menandakan kita manusia itu terbatas karena kan Hanselio udah mengatakan kalau orang menghadapi tekanan terus-menerus lihat sampai dalam tahap yang ketiga itu yang disebutkan eksursion stage tahap dimana orang mengalami kepayahan di Indonesia gimana nih survei di Indonesia 64,3% orang tuh cemas depresi karena COVID-19 apalagi akhir-akhir ini kita dengerin segala macam berita tentang COVID-19 memang kita sangat concern kita juga sedih lihat teman-teman kita yang juga terbaring bahkan saat ini juga ada yang isoman ada yang terbaring rumah sakit tapi itu gak boleh membuat kita patah semangat gitu justru keadaan itu membuat kita harus semakin nempel sama sumbernya harus nempel sama Tuhan Yesus karena memang kita manusia terbatas kadang-kadang olahragawan aja kalau kita lihat juga ada kok yang kena COVID-19 jadi walaupun kita hidup sehat dalam tanda kutip bukan ya kita gak boleh hidup sehat tapi kita udah hidup sehat kadang-kadang tetap aja kena COVID gitu tapi itulah menandakan kita perlu perlu Tuhan Yesus gak ada yang lain ya kan Det gitu nah ini juga sebuah survei Universitas Air Langga Surabaya bikin survei di tengah-tengah pandemik ya hasilnya menarik ini pertanyaannya siapa yang lebih stres di tengah pandemik orang tua atau orang yang berusia dewasa atau orang muda kira-kira mem mana yang lebih stres orang tua atau orang muda hasil survei kalau saya yang ditanya nanti saya bilang saya yang orang tua yang lebih stres pada hasil survei mengatakan orang muda jadi kelihatannya orang muda kan lebih bertenaga fisik lebih kuat dari orang tua tapi ternyata kalau soal mental itu lain jadi hasil survei dari Unair Air Langga mengatakan kenapa orang yang lebih tua yang lebih bisa mampu menghadapi kecemasan kekhawatiran tekanan dalam masa pandemi karena orang tua itu lebih pengalaman jadi orang muda sudah makan asam garam orang muda walaupun secara fisik kuat tapi secara mental tetap harus bergantung sama kuasa Tuhan amin nah sekarang juga survei yang sama menunjukkan hasil mana yang lebih stres setengah pandemi ya perempuan anak perempuan atau anak laki-laki cowok atau cewek cewek kayaknya ya bener gak? betul soalnya selalu di pikir-pikirin mantan copet ya kan kalau cewek biasanya benar-benar dipikirin malah kadang-kadang saking dipikirin dengan perasaan jadi overthink ya kan kadang-kadang gak kayak begitu nantinya tapi udah wanita main dengan perasaan nah itu dia sensitif gitu kan sensitif jadi cewek yang lebih stres ya jadi apa kesimpulannya nih bagaimana kita tidak kehilangan pengharapan dalam situasi yang sulit dalam hidup kita ya ada dua hal ya mam jadi yang pertama adalah kita harus punya iman dalam pengharapan gimana caranya punya iman baca firman Tuhan sediakan waktu ya buat waktu jadi kadang-kadang kita bilang oh gak-gak gak ada waktu bukannya gak ada waktu tapi make a time ya buat waktu ya buat waktu untuk punya connect sama Tuhan ya relationship dengan Tuhan kalau misalnya mau pacar kan kalau yang udah lagi pacaran nih pasti kan sedikit-sedikit pokoknya pingin itu pingin chatting ya kan pingin ketemu pingin apa tapi coba anak-anak muda buat waktu untuk bersekutu dengan Tuhan yang kedua kuasa roh kudus ya kita perlu perlu roh kudus ya jangan lupa karena kita terbatas kita pasti perlu memerlukan kuasa roh kudus harus banyak apa nempel sama Tuhan ya harus punya intimacy ya harus banyak doa ya harus banyak berada dalam hadirat Tuhan amin kita di recharge seperti HP ya HP itu kalau udah mulai lobet masih di recharge kalau kita udah mulai lobet dimana kita harus di recharge lagi hallelujah wujud Tuhan wujud Tuhan jadi tetap semangat ya anak-anak muda kami senang sekali walaupun dalam masa pandemik seperti ini ya ibadah MP masih tetap eksis ya masih tetap semangat harus harus saya suka bergabung beberapa kali saya hampir tiap minggu saya ikut ya enggak ayo semangat kalau diberkati bagi ya linknya link dari youth MP nih kepada anak-anak muda yang lain yang memerlukan kekuatan iman yang memerlukan ya pertolongan Tuhan harus kita jadi berkati biar viewersnya jadi 100 ribu gitu kan kalau MP ya kan oke puji Tuhan kita akan berdoa ya kita akan berdoa baik kita berdoa Bapak Surgawi kami bersyukur karena firman Tuhan telah mengajar kami pada saat ini supaya kami menjadi orang-orang muda yang punya pengharapan walaupun mungkin saat ini kami harus menghadapi berbagai macam situasi keadaan yang sulit mungkin keadaan di rumah yang kurang nyaman mungkin saat ini kami punya masalah dengan perkuliahan dengan studi dengan pekerjaan dengan hubungan dengan orang lain mungkin juga ada masalah dengan orang tua mungkin juga masalah dengan temam juga saat ini kami sedang punya masalah pribadi Tuhan kami percaya kau Tuhan yang dasyat dan luar biasa yang sanggup menolong kami biarlah kami menjadi orang-orang muda yang percaya Tuhan yang kami semua adalah Tuhan yang menolong hidup kami Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan Tuhan yang Immanuel Allah yang menyertai kehidupan kami dan memberikan kami kemenangan kami berdoa Bapak buat orang-orang muda yang mengikuti ibadah ini biarlah kuasa roh kudus dunamis yang dari Allah kuasa itu memenuhi hidup kami menjadikan kami pemenang dan lebih dari pemenang terima kasih Bapak untuk ibadah pada saat ini kau telah mimpin ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya pimpin kami terus Tuhan supaya kami terus menjadi orang-orang muda yang berakar bertumbuh berbuat buah dalam Kristus Yesus kalau kami harus keluar dari rumah dalam situasi seperti Tuhan tetap jagai kami tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan Yesus berikan kami hikmat untuk tetap mengikuti prokes dengan baik supaya kami tetap berada dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan yang ajab terima kasih Bapak kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini dan kami mohon berkat khusus dari Bapak di surga mari orang-orang muda angkat tangan bersama kita percaya pada saat kita mengangkat tangan kita Tuhan pasti turun tangan dan ketika Tuhan turun tangan dia pegang tangan kita sehingga kekuatan kemenangan kajaiban menjadi bahagian dalam kehidupan kita orang-orang muda terimalah berkat Tuhan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus kasih Allah Bapak persekutan pimpinan pengurapan dan keperluan roh kudus menyertai suruh-suruh sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya haleluya yang percaya katakan bersama dengan saya amin 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 have a blessed Sunday God bless you for we know the truth your truth has set us free in your name we have been released you are here with us you are here with us we are slaves no more for freedom is our hope never you Terima kasih.